Ini dari sini. Mudur, mudur, mudur. Kira-kira berjalan. Tempat teman-temankan dia sudah berjalan. Mudur dulu, pasangin dulu. Pasangin. 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 Terisikin di sini. Anies Baswedan disambut oleh para kiai dan santri jajaran Pondok Pesantren Al-Fat ya, zikir Al-Fat. Luar biasa ini setidaknya menganulir bahwa Anies Baswedan diurutan ketiga di survei lembaga-lembaga yang mengadakan survei. Tentunya dengan video-video antusiasme warga menyambut Anies Baswedan ini menandakan bahwa lembaga survei itu bisa mengundang banyak tanda tanya. Karena saat ini antusiasme warga yang begitu luar biasa menyambut Anies setidaknya membuktikan bahwa Anies Baswedan banyak diharapkan dan didukung oleh masyarakat dengan tanpa saran. Luar biasa di Pondok Pesantren ini Anies Baswedan disambut bak seperti seorang raja ya, diarak kemudian dinaikkan di kereta gencana. Dan luar biasa di Pondok Pesantren tersebut mempertontonkan kepiawaian para santri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan. Mungkin kalau bahasa di dalam pendidikan formal itu ada ekstra kurikuler ya, di mana mereka mempertontonkan kepiawaiannya mereka dalam hal-hal tertentu. Jadi ini luar biasa fenomena-fenomena seperti ini setidaknya meyakinkan kita bagi para pendukung Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan memang punya harapan besar secara syariat yang kita lihat, Anies bisa bersaing dengan kandidat-kandidat yang lain. Tentunya ini adalah bagus bagi demokrasi karena dengan semakin banyaknya pilihan kandidat calon presiden, maka kita akan bisa memilih dengan seksama bagaimana kualitas seorang calon presiden untuk menjadi presiden. Terus kita ikuti ya video-video seperti ini, karena agar untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan, kekuatan-kekuatan koalisi kekuasaan yang mana mempunyai banyak piranti fasilitas sarana-prasarana mereka dan Anies Baswedan tentunya didukung oleh masyarakat yang dengan fasilitas seadanya dan seikhlasnya. Semoga apa yang kita berikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan bisa mengantarkan Pak Anies Baswedan memimpin negeri ini dengan luar biasa, dengan sepenuh hati. Kemudian Pak Anies Baswedan juga nantinya jika menjadi pemimpin di negeri ini tidak terlena ya, karena sifat manusiawi kekuasaan adalah ingin mendang sendiri dan ingin sewenang-wenang. Tapi khusus buat Pak Anies Baswedan kita doakan agar Pak Anies Baswedan jika nanti terpilih menjadi presiden 2024-2029, bisa membaktikan dirinya kepada negeri ini dan bisa melanjutkan di periode berikutnya. Tentunya terus meminta perlindungan kepada Allah SWT agar Allah memberikan kekuatan dan keistikomahan untuk menjaga amanah yang diberikan rakyat. Karena pemimpin itu sejatinya adalah pelayan umat, bukan minta dilayani umat, kemudian bisa mengayomi semuanya, baik pembencinya maupun pencintanya, karena setiap orang, apalagi setiap pemimpin, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Oleh karena itu, terus ya kita dukung Pak Anies Baswedan dan Muhemmin Iskandar, amin, pasangan amin, agar nanti segera mendaftarkan ke KPU dan bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dengan riang gembira dan dengan hasil yang signifikan tentunya semuanya kita mencari ridho Allah SWT. Apalah arti kekuasaan, apalah arti kekayaan, apalah arti status sosial yang kita miliki jika tidak diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, euforia boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian, kita tetap puas pada dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin negara ini menjadi negara yang pecah, karena banyak sumber daya alamnya. Oleh karena itu, kita tetap, walaupun berbeda, ada yang berbeda, meskipun ada yang berbeda, tetap kita jaga uhuwa, uhuwa Islamiyah, uhuwa Insaniyah, uhuwa Wabtaniyah. Semuanya kita jaga agar negara ini kondusif dan mendapatkan predikat negara yang baldatun, toyibatun, waropun, khofur. Kita mendoakan selalu kepada pemimpin-pemimpin kita, karena sebaik-baik kaum adalah yang rakyatnya mendoakan pemimpinnya, pemimpin mengayomi rakyatnya. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini dengan cara... Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.